Sekolah sepak bola Kita langsung tanyakan Pak Samsu ini akhirnya setelah Di usia senja Mau mendedikasikan diri untuk Masyarakat khususnya anak-anak prasejahtera Apakah memang Pengalaman atau masa lalu Menjadi satu Alasan akhirnya Akhirnya Pak Samsu mendirikan Akademi sepak bola untuk anak-anak yang kurang beruntung Bukan itu saja ya Kita perhatikan juga melihat banyak Arti-arti kita yang sudah berhasil Di dunia internasional Begitu dia selesai Apa terjadi Jadi tukang parkir Satpam Malah ada yang terlibat narkoba Sangat berarti dengan kita Kenapa sih Pada suatu saat pelatih sepak bola yang pernah Kesewa dia ini juga Itu ketemu dengan TIE Ruhia yang memimpin Cipta Sendikia ini Nah terus Bicara-bicara Oke Silahkan Ini kita latihan di lapang Karena Cipta Sendikia itu punya lapangan sepak bola juga Oke Mereka berlatih sana Wah boleh juga disini nih Bagaimana nih anak-anak nih Oke Kita tampung gitu kan Nah Dia sambil latihan sepak bola Kita siapkan asramanya Kita juga beri pendidikan Ya gitu Dia biasanya Kelas 6 SMP Kelas 1 SMP Kelas 5 Oke Tapi bagaimana caranya mengumpulkan Anak-anak yang bertalenta ini Pak Syamsung Nah itu yang membawa pelatihnya Yang sudah pulang dari Sweden itu Mereka lihat Wah ini Cipta Sendikia boleh nih Bagaimana Bicara-bicara Oke Kita siap Karena tadi seperti apa bilang Mas tadi Bahwa Manusia yang baik itu yang berguna Itu yang berguna bagi orang yang lain Betul Nah kita mau membuat yang terbaik lah gitu Sisa hidup kita ini apa sih Jadi memang harus bermanfaat ya Harus bermanfaat Kira-kira sekarang sudah ada berapa Anak didik di Akademi Bola Cipta Sendikia Dan memang mereka mendapatkan pendidikan gratis juga ya Iya Karena apa Mereka banyak dari keluarga yang Tidak mampu juga Ada yang dari Medan Ada dari Ambon Halmahera Dan dari bagai lain Ya kita tampung semuanya Memenangkan Gotiya Cup 2017 Juara 3 ya Juara 3 ya Juara 3 ya Juara 3 di Di Tiongkok ya Di Tiongkok Menurut seorang Pak Syamsu Bagaimana sih kemampuan anak-anak ini Makanya anak-anak itu kita didik Terutama mentalnya itu Jiwa kejuangannya itu Itu yang kita tanamkan Disiplinnya itu Makanya dia di samping Diasra makan juga Mereka harus Melaksanakan Apa Anu mereka Kalau yang mereka Islam Ya Islam Mereka sholat Ada tempat sholat Mereka yang Ini nasrani kegerjaan Sesuai dengan Keyakinan agama Masih-masih Jadi pendeksi agama Pendidikan juga penting Dan akhlak Bulu pekertinya Karena itu juga akan berpengaruh Pada saat mereka dilakukan Ya betul Saat mendengar mereka Juara 3 Pak Syamsu Di sana Perasaannya seperti apa Aduh gak ada lagi Alhamdulillah Bahwa mereka bisa Memperlihatkan Bukan 4.6 negara itu Di dunia Di dunia Internasional Yang dari Sweden Sekarang Cina mengambil alih Oke dan itu jadi Dari 46 negara Dan satu-satunya Dari Indonesia Sangat luar biasa Sekali Satu-satunya itu Iya Oke Tapi selain dari Goti Acap sendiri Adakah prestasi-prestasi Yang lainnya Pak Syamsu Dari anak-anak ini Iya mereka pernah Di Sweden juga kan Ada juga Pemain sana Dan selama di Kita selalu Mengikuti lati-latian Dan selalu Banyak menangnya Jadi memang Tapi sebenarnya Kalau Pernah juga kita bicara Dengan pelatihnya Bahwa Kemenangan atau juara Atau piala Bukan hal Yang luar biasa Tapi pendidikan mereka Dan masa depan mereka Betul Apa sih biasanya Pesan-pesan Yang kalau lagi Mungkin Pak Syamsu Sedang bersama teman-teman Dari Cipta Cendikia Biasanya pesan apa Yang suka disampaikan Untuk mereka Ya itu Yang penting itu Yang pertama itu Disiplin dan kejujuran Ya tiru nih Datuk Panggilin di sana kan Datuk Datuk ini Seorang anak panti asuhan Belajar Belajar Dan syukur ini Tuhan Gak lagi Dan disiplin hidup ini Itu yang penting Yang menjadi Fundamen kita Kalau kita lihat Sudah jadi jenderal Sudah Berdedikasi untuk masyarakat Sudah mendirikan Akademi Sepak Bola juga Untuk anak-anak prasejahtera Ada yang belum tercapai Mimpi-mimpi dari Sarang Sam Sujala Gak ada Bagaimana Mimpi saya itu Bagaimana menjalani Sisi-sisi hidup ini Yang terbaik Bagi orang lain Jadi apapun Saya selalu menyampaikan Kepada Staff saya Bapak Saya ada Law firm juga ya Sam Sujala Yang partner Saya bilang Nah itu kita Menolong orang Menolong orang Tulus itu Fulus Kalau gak tulus Itu bulus Karena menolong orang Tulus itu Itu nilai ibadah Bericara mengibadah Ada pahala Dibari pahala itu Ada rezekinya Ada pahala ayamnya Kalau gak Sekarang Bapak Dika Dengan masa Kalau saya tolong Kalau saya tolong Sampai ini ada amplopnya Udah bulus Gak ada pahlanya lagi Ya kalau saya dikasih Amplop Kalau gak saya misu-misu Oh dosa Jadi harus ikhlas ya Apapun yang dilakukan Karena kita harus Bergaun untuk masyarakat Dan juga untuk orang lainnya Terima kasih banyak Untuk kehadirannya Sukses terus Semoga mimpi-mimpinya Yang belum tercapai Bisa terrealisasi Sama-sama Baik Sangat inspiratif ya Sampai susah ngomong hari ini Sangat inspiratif Perbincangan kita hari ini Tapi kita masih punya Banyak informasi menarik lainnya Tetap bersama kami Di Hala Indonesia